Intro Saudara-saudariku yang terkasih Hari minggu ini kita memasuki hari minggu biasa ke-15 Dalam minggu biasa ke-15 ini kita diberikan bacaan Injil yang sangat bagus sekali dari Injil Markus Inti dari Injil ini yakni Yesus memanggil ke-12 muridnya Untuk selanjutnya dipanggil menjadi utusan Perutusan inilah yang menjadi kelebihan dari murid-murid Yesus Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Sebelum kita merenungkannya lebih dalam Kita patut bertanya lebih dahulu Sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun Anda dan saya dibaptis menjadi orang Katolik? Dalam kurun waktu sekian lama itu Apa yang bisa Anda dan saya rasakan menjadi orang Katolik? Biasa-biasa saja? Ataukah setiap hari kita menemukan satu pemaknaan baru Yang membuat kita teguh dan utuh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Patut kita renungkan lebih dalam apa yang disampaikan Markus dalam Injil hari ini Bahwa para murid ke-12 rasul Itu dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk diberi ilmu Diajar, diberikan pengetahuan untuk hidup mereka Tetapi lebih dari itu Para murid Yesus, kedua beras rasul itu Setelah memiliki kematangan Setelah memiliki pembinaan sekian lama bersama Yesus Dia mendapatkan peran berikutnya Yakni ambil bagian dalam tugas karya penyelamatan Menjadi utusan Tuhan Inilah yang patut kita renungkan Saudara-saudara terkasih Seringkali di dalam hidup kita Kita menjadi orang Katolik Menjadi orang Kristen Beriman, beragama Kita hanya menjadi orang yang ingin menerima berkat dan rejeki Ketika kita ditanya Menjadi orang Katolik itu bagaimana? Menjadi orang Katolik seringkali Mendapatkan jawaban ketika ditanya seperti itu Ingin selamat Ingin mendapat berkat Ingin memperoleh rejeki Ingin mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan Saudara-saudara terkasih Ternyata melalui Injil ini Kita dipanggil menjadi murid-murid Kristus Itu bukan hanya sekedar menjadi orang yang menerima berkat Bukan sekedar menjadi orang-orang yang menjadi pengepul berkat Bukan menjadi umat yang sekedar menjadi pengumpul rejeki dari Tuhan Tidak Kita akan menemukan makna hidup beriman lebih dalam Ketika kita betul-betul merenungi apa yang disampaikan oleh Markus hari ini Bahwa menjadi murid Kristus itu dipanggil selanjutnya bersedia diutus Hakikat perutusan inilah yang patut kita dalami Lebih lagi menjadi orang Katolik menjadi orang Kristen Hakikat perutusan kita sebagai orang Katolik orang Kristen Dalam Injil Markus hari ini Kita diberikan kuasa oleh Yesus sendiri untuk mengusil roh-roh jahat Kemudian kita diutus untuk membawa pertobatan kepada semua orang Saudara-saudara terkasih Kita akan merasakan bahwa hidup kita lebih hidup ketika kita menjalankan perutusan ini Perutusan ini memberikan suatu makna lebih dalam Bukan hanya sekedar beragama Bukan sekedar hanya hidup mendapatkan berkat Tetapi juga menjadi rekan kerja Allah Ambil bagian memiliki peran di dalam karya penyelamatan Allah Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Saya mau bertanya Peran apa yang sudah Anda lakukan bagi Tuhan dan gereja Bentuk-bentuk ambil bagian mana yang sudah Anda kerjakan untuk Tuhan Yesus yang memanggil Anda Peran serta apa yang sudah Anda tujukan untuk gereja Yang selama ini menjadi naungan Anda untuk beriman kepada Tuhan Kiranya saudara-saudariku yang terkasih Peran, tanggung jawab, bentuk-bentuk ambil bagian inilah Yang harus semakin kita tingkatkan di dalam hidup kita Selain apa yang sudah kita alami Kita berlimpah berkat Mendapatkan rahmat Rezeki dari Tuhan Itu saja tidak cukup Sesuai dengan Injil Markus Kita harus menjalankan perutusan Tuhan Ikut ambil bagian Ambil peran Di dalam karya penyelamatan Mempertobatkan banyak orang Kunci yang bisa kita pakai Saudara yang terkasih Kita tidak boleh keluar dari Injil Bahwa kita pun harus memiliki kuasa roh dari Tuhan sendiri Selanjutnya kuasa itu kita gunakan Untuk mengusir setan dalam hati orang Terutama dalam diri kita sendiri Kebekuan hati kita Kekakuan hati kita Yang membuat kita rapuh Harus kita lembutkan Harus kita lenturkan Supaya orang Mau mendengarkan Tuhan Di dalam firmannya Sehingga dia mengalami pertobatan Di dalam hidupnya Demikianlah hakikat perutusan kita Kita pun diutus oleh Tuhan Bukan hanya untuk orang yang menerima Bukan hanya untuk orang yang senang Dengan kehadiran kita Bukan hanya untuk orang yang ceria Dengan adanya kita Di tempat itu Tetapi kita juga diutus Untuk hadir bagi orang-orang Yang tidak suka Yang tidak gembira Yang tidak menerima Yang menolak kita Kepada semua orang itulah Kita diutus Untuk membawa pertobatan Hasil ternyata Bukan menjadi tujuan Yesus Tetapi yang paling utama adalah Apakah perutusan itu Sudah kita jalankan Atau belum Apakah kita sudah menjadi murid Yang berani memberikan diri Bagi perutusan Atau belum Saudara-saudara yang terkasih Kemampuan-kemampuan Untuk menjadi utusan Seringkali membuat kita Lemah Pesimis Takut gagal Seolah-olah tidak ada harapan Tetapi berangkat dari Injil ini Kiranya kekuatan Tuhan Mampu untuk membangkitkan kita Memberikan semangat kepada kita Bahwa menjadi utusan Itu bukan melulu Berorientasi pada hasil Tetapi berorientasi kepada Apa yang digendaki Tuhan Dalam hidup kita Sudah kita jalankan Sepenuh hati Ataukah belum Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih.